Hari ini gue pengen kasih rekomendasi buat kalian yang lagi cari rumah dengan konsep berbeda Rumah yang cocok buat milenial, yang bener-bener milenial Dan rumah ini adalah konsepnya 2 lantai setengah, jadi split level Dan harganya di bawah 2 miliar Dan lokasinya berada di kota wisata Jibubur Sebuah kota mandiri yang bener-bener gede banget Jadi nonton aja video ini sampai habis ya Kalau kita lihat dari tampak mukanya bener-bener berbeda banget kan pada rumah pada umumnya Rumahnya bener-bener terlihat 2,5 lantai, jadi rumahnya tinggi banget Terus atapnya menggunakan atap lana, jadi lancip gitu Terus terlihat juga ada teras di atasnya sana Kita lihat nanti ya itu teras sebelah mananya Terus sudah dilengkapi dengan beberapa ornamen dari kayu, itu dari cornwood Yang membuat kesannya rumahnya yang kelihatan milenial, tapi kelihatan mahal gitu loh Terus sudah dilengkapi juga kanopi yang sudah dibuatin dari developernya Ini menggunakan besi holo, terus atapnya itu menggunakan alderon Jadi cukup oke lah kalau buat kanopi ya Terus di area bawahnya, ini muat untuk 2 kendaraan atau 2 mobil Cukup oke, ini menggunakan homogenous tail Dan yang tadi corak kayunya itu sampai bawah sini Jadi rumahnya itu nggak polos-polos amat, tapi juga nggak too much Jadi kelihatan lebih bagus juga Terus ada cendela juga Kita langsung masuk aja ke sebelah sini Nah terus rumah ini sudah dilengkapi juga dengan smart download system Jadi secara keamanan pasti akan lebih terjamin juga Kita masuk yuk Dan sebelum videonya mulai, buat teman-teman yang suka parfum kalian bisa cobain Ini adalah parfum dari Crusita Jadi Crusita itu adalah brand parfum lokal Yang dibikin sama istri gue sendiri Jadi gue harus support sebagai seorang suami Nah variannya itu ada banyak banget Kurang lebih ada 5 varian Ada yang buat cewek, ada juga yang buat cowok Dan gue suka banget sama yang buat cowoknya Karena menurut gue berkarakter banget ya Nah kalau siang itu gue biasanya pake yang busy day Terus kalau malem gue pake yang gentleman Jadi buat teman-teman yang suka parfum Kalian bisa cobain Kalian bisa cek di Tokopedia Ataupun di Shopee Kalian bisa beli Karena harganya murah banget Cuma Rp99.000 aja Jadi buat teman-teman Semuanya wajib cobain ya Dan kita lanjut lagi ke videonya ya Wow Begitu kita masuk ke rumahnya Di lantai satunya itu beberapa Lowong gede banget Jadi keliatan lebih luas juga rumahnya Padahal rumah ini ukurannya itu Cuma 7x12 meter Atau 84 meter Dan bangunan rumah ini cukup gede Itu adalah 121 meter Nah disana adalah area living room Tapi kita gak kesana dulu Ini adalah semacam kayak foyer gitu Tapi gak ada sekatnya Ditaruh satu sofa kayak gini Yang bisa buatnya nanti juga Terus ada mejanya Meja coffee table gitu Cukup oke Nah lantainya di rumah ini Menggunakan homojanus style Coraknya berwarna putih Kayak marmer gitu Dan kita langsung lihat aja Ke kamar tamunya Seperti apa sih Nah ini adalah kamar tamunya Ukurannya tidak terlalu luas Ini adalah 2,5 meter Dikali 3 meter Terus ada satu kasur Ukurannya 140 Yang cukup buat tamu Nah dimana kamar mandi Buat kamar tamunya Ada di sebelah sini Jadi ini adalah kamar mandi Yang dikhususkan buat Di lantai satu Bisa dipakai juga buat tamu Sudah ada shower nya Sudah ada waste table Sudah ada closet nya Jadi cukup lengkap Ini bukan Poder room ya Jadi memang bener-bener bisa difungsikan Menjadi kamar mandi Dan ini dia adalah Area Living room nya Yang menurutku cukup enak Dan cukup Nyaman Kenapa gue bilang nyaman? Karena space nya gede banget Terus disini ada sofa 2 seater kayak gini Sebenernya kalau kalian nanti mau pasang sofa ini Menjadi sofa letter L gitu Yang sofa buat nyantai gitu Ini masih muat Karena space nya cukup gede ya Dan karena konsep rumah ini Mengusung konsep split level Sehingga Bangunan nya itu jadi gede banget Jadi banyak space-space yang tidak terduga di rumah ini Oke nonton aja video ini Jangan di skip Jadi nonton sampai habis ya Nah ini adalah area Buat nonton TV nya Di sebelah sananya Ini adalah area tangganya Tapi dibuatin Ada Kayak pembatas diri kayu kayak gini Ini bisa menjadi contoh juga buat kalian Ini bagus nih Jadi tangganya itu gak kayak expose gitu loh Terus disini Ditaruh TV yang menempel di dinding kayak gini Terus backdrop nya menggunakan Ini apa ya? Ini itu semacam kayak Bukan wallpaper Kayak HPL Tapi coraknya itu kayak Marmer gitu loh Terus disini ada beberapa Laci buat panjangan juga Walaupun rumah ini Nanti kalian belum dapetin Buat interiornya Tapi video ini mudah-mudahan Bisa menjadi rekomendasi Buat kalian semua Nah geser ke sebelah sini sedikit Disini adalah area untuk Meja makan dan juga area kitchen nya Meja makan nya menurutku cukup oke Tidak terlalu besar Tidak menggunakan meja yang Segi 4 panjang gitu Karena menghemat space juga Menggunakan meja yang bulat Terus disini Bisa ditaruh buat 4 kursi Jadi cukup lah Ini Karena menurutku rumah ini Idealnya itu Bisa dipakai untuk 4 orang Atau 5 orang Itu masih muat Di bawah kan ada 1 Di atas ada beberapa kamar Nanti kita lihat Penasaran ya? Nah Kita disini dulu Ini adalah area kitchen nya Area kitchen nya Menggunakan latar L kayak gini Ini Suka banget Para ibu-ibu Ini pasti suka nih Kenapa? Karena Katanya itu Kalau dapurnya nyaman Masakannya akan jadi lebih enak gitu Nah disini ditaruh Kompor 2 tungku dari Modena Ini kompor masih kompor gas biasa Terus ada beberapa lanjut penyimpanan juga Terus disebelah sini Masih ada space yang gede banget Ini ditaruh kulkas yang terlalu kecil menurutku Jadi kalau kalian nanti beli rumah ini Terus kalian mau pasang kulkas Pastikan kalian beli kulkas yang lebih gede sedikit Atau Sesuaikan aja si kitchen sink nya ini Jadi lebih kesini Jadi nanti fit in gitu loh Jadi ngepas Terus di atasnya beberapa Tempat buat penyimpanan Dan juga panjang-panjangan Dan dikasih beberapa LED strip kayak gini Ini menambah ambiencenya jadi lebih hangat juga Terus juga Di atasnya ini ada beberapa Lace-lace atau kabinet-kabinet Terus juga ada hambalan-hambalan kayak gini Asik banget nih Nah Dan yang menurutku unik banget Selain dari fasad mukanya tadi Ada beberapa bukaan jendela Dan juga bukaan cahaya Yang menambah kesan rumah ini Jadi lebih luas lagi Ini contoh di area dapurnya ya Disini ada Satu bukaan jendela Yang menurutku cukup gede Ini di sliding gitu Jadi kalau kita lagi masak Atau kita lagi cuci piring disini Ya dibuka aja Jadi lebih fresh juga Tentu gak Di sebelah sininya Nah Di sebelah sini Ini tuh ada satu taman Yang menurutku cukup gede Ini lebarannya adalah 2 meter Kalau di sebelah sini Bahkan ini hampir 3 meter Kalian bisa kreasiin Ini menjadi Taman Menjadi area outdoor Yang menarik banget Buat rumah kalian Ini juga masih bisa Jadi ini yang tadi Kamar buat tamu loh Nih Bisa taruh beberapa tempat duduk Atau taruh sofa disini Menarik banget Terus disini juga kalian bisa taruh Pot-pot Atau vertical garden Juga masih bisa Nah Di sebelah sininya Ini adalah akses Menuju ke kamar pembantu Dan juga kamar mandinya Tapi kita gak usah kesana Kita langsung lanjut aja Ke kamar-kamar utamanya Kita naik yuk Dan sesampainya Di lantai 2 Ini adalah lantai 2 nya Disini ada 1 space Yang bisa dipakai Buat tempat belajar anak Ataupun tempat inspirasi Sudut inspirasi Ini cocok nih Jadi nanti bisa taruh beberapa buku Karena di sebelah sini Itu ada bukaan cendela Ini bisa dibuka loh Jadi Secara udara yang masuk Dan juga cahaya Kan juga lebih banyak lagi Jadi kalau kita lagi disini Akan dapat inspirasi yang banyak banget Nah setelah dari sini Ini adalah kamar utamanya Tapi kita lihat ke kamar anak dulu Nah ini adalah kamar anaknya Kamar anaknya ini Ranjangnya lucu dan juga Unik banget Jadi dibuat atas bawah gitu Ini bisa buat Dua anak kalian Disini bisa Menggunakan ranjang yang single Dan disini Itu juga bisa Nanti tinggal naik aja gitu Jadi kalau kalian Sudah punya dua anak Dan anaknya gak mau tidur Pisa-pisa Ya konsep seperti ini Bisa dicontoh juga Nah terus di sebelah sini Ada tempat buat belajar juga Dan disini adalah area lemarinya Ini lemarinya pasti custom ya Karena menyesuaikan konsep di rumah ini Menarik sih Nah terus disini juga ada Cendela yang bisa dibuka juga Jadinya Buat sirkulasi udara di rumah ini Akan jauh lebih Bagus dan juga lebih banyak juga Nah Kamar ini juga dilengkapi Dengan kamar mandiri di dalam Jadi Buat kamar anaknya Pasti gak usah Pusing rebutan kamar mandi Jadi sudah dilengkapi Ada buat waste level Ada shower dan juga ada closetnya Juga di sebelah sini Dan Setelah dari kamar anaknya Gue pengen aja kalian Lihat ke kamar utamanya Dan Ini dia Kamar utamanya Selamat datang di kamar utamanya Yes Ini adalah kamar utamanya Jadi Gak ada tempat tidurnya Ini beneran kamar utama loh Beneran gue gak bohong Ini adalah kamar utamanya Kayak gini aja Kamar tidurnya dimana Nah nanti gue kasih lihat ya Buat kalian yang penasaran Dimana sih kamar utamanya Jadi nanti kita naik Ke atas sini Wali tangga ini Di atas sini adalah kamar utamanya Dan juga kasuran di atas sini loh Nah di bawah sini Sebenarnya ini bisa difungsikan menjadi Ya semacam Walking closet Dan juga area buat toilet Itu juga bisa Atau Kalian mau modifikasi ini Menjadi ruangan yang kesukaan Kalian juga bisa banget Nah Di area ini juga ada beberapa ruangan Salah satunya adalah kamar mandi Untuk kamar utamanya itu di lantai ini Sudah ada waste level Closet dan juga showernya juga Oh iya Untuk di lantai 2 nya Lantainya itu menggunakan HT Tapi coraknya itu kayak Kayu kayak gini Jadi menambah kesan lebih hangat juga Di lantai 2 nya ya Nah Kamar utamanya juga memiliki Satu balkon di sebelah sini Jadi kalau kita mau nyantai-nyantai Ke balkon itu Kita harus turun dulu Ya balkonnya juga cukup luas Dan bisa buat Taruh beberapa pot Tanaman kalian Nanti juga bisa Dan sekarang Gue pengen ajak kalian Naik ke lantai 2 Dari lantai 2 Jadi Naik ke kamar utamanya Kita naik ya Oh iya Untuk secara tangganya juga berbeda Tidak tangga seperti biasanya Jadi ini menggunakan Besi Ini Strukturnya pakai besi ya Terus ini menggunakan kayu Tapi cukup Kokoh sih Tidak yang Reot-reot gitu Naik yuk Nah begitu kita naik Sampai Lantai 2 nya Jadi lantai 2 Ini adalah kamar utamanya Yang menurutku Konsepnya Lucu dan juga keren sih Ini sebenarnya kalau di luar negeri ini Konsepnya itu kayak loteng gitu Atau banyak juga yang nyebut Ini kayak semacam Ethic room gitu Tapi di rumah ini Difungsikan menjadi kamar utamanya Ini dipakaiin ukuran Kasurnya menggunakan 160 Tapi kalau kalian mau pakai yang 180 atau 200 Juga masih muat Dan Lucunya dan serunya Itu tidak ada temboknya Karena kan tadi pas kita masuk ke situ Masuk ke kamar ini Itu sudah ada pintunya Jadi tidak perlu ada pintu lagi disini Jadi kelihatan lebih luas juga Disini ditaruh TV Asik sih Dan yang membedakan Lantai di kamar ini Sudah menggunakan parkit ya Dan di sebelah sini Ini ada satu cendela Yang lumayan besar Dan tentunya bisa dibuka juga ya Jadi menarik banget Dan tadi kan Kita lihat dari tampak mukanya Ada satu teras Di rumah ini Nah terasnya itu adalah di sebelah sini Tara Ini adalah terasnya Jadi bukan tempat buat outdoor AC Tapi benar-benar difungsikan untuk Ya teras buat nyantik Dari kamar utamanya Menarik banget kan Seru sih Nah gimana menurut kalian Bagus gak rumah ini Jadi rumah ini itu dijual Dengan harga mulai dari 1,7 miliar Jadi benar-benar di bawah 2 miliar Dan lagi ada promo Free DP Jadi kalian gak perlu Kuali DP Jadi langsung cucian aja gitu Dan Itu aja kalau Kalian suka dengan rumah ini Jangan lupa hubungi Nomor di bewa ini Dan kalau kalian tertarik Atau mau Tanya-tanya Bisa juga follow Instagram gue Nanti follow aja disini Siapa tuh kita bisa diskusi Atau kalau kalian mau nanya-nanya Mau minta pendapat Kira-kira rumah mana Yang cocok buat kalian Itu juga bisa Dan itu aja Kalau kalian suka dengan konten ini Kalian suka dengan video-video seperti ini Jangan lupa subscribe Ke channel Youtube gue Jangan lupa di like juga Jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Ataupun saudara kalian Siapa tau Mereka lagi butuh video seperti ini Siapa tau juga Mereka lagi cari rumah Dan Semoga video ini Menginspirasi kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya